Sampai jumpa di video selanjutnya. Boleh menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala Sinode GKI. Nah sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan dan pertolongan roh kudus. Kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan tuntunan roh kudus agar kami dapat memahami dan terlebih lagi melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, Ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai peraikan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, saat ini ada satu istilah yang terkenal, yaitu haters. Nah, apa itu haters? Haters itu adalah sebuah istilah di dalam bahasa Inggris, yang artinya itu adalah orang yang selalu berkomentar negatif, orang yang selalu menilai buruk akan segala hal yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan meskipun, meskipun hal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, itu tetap dianggap keliru dan mendapat cercaan dari si haters. Jadi, memang, saudara, sesuai dengan akar kata haters, yang adalah hate. Hate itu kan di dalam bahasa Inggris, kalau diartikan kebahasa Indonesia adalah kebencian, ya. Haters itu adalah seorang yang selalu berupaya untuk menyebarkan benih-benih kebencian dengan berbagai macam cara. Entah itu mengfitnah, menuduh, menghasut. Intinya adalah bagaimana saya bisa menjatuhkan orang yang saya benci. Nah, saudara, haters sebetulnya tidak hanya ada di masa kini. Tetapi, sejak dulu bahkan di masa Yesus hidup dan melayani di dunia, ada juga loh orang yang selalu menilai negatif akan apapun yang Yesus perbuat. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran Yesus. Dan mereka selalu berusaha untuk menjatuhkan Yesus, dan bahkan tidak segan untuk mempengaruhi orang lain untuk juga membenci Yesus. Nah, hal inilah yang bisa kita lihat di dalam bacaan Alkitab pada hari ini. Jadi, saudara, tadi kita akan membaca kisah ketika Yesus mengusir setan dari seseorang yang bisu sehingga dia bisa berkata-kata kembali. Nah, tentu apa yang dilakukan Yesus ini merupakan satu karya mujizat yang terjadi karena kuasa Allah. Dan lebih daripada itu, peristiwa ini ingin menegaskan bahwa realita kerajaan Allah itu sudah datang. Karena kerajaan Allah itu membawa pembebasan dan juga pemulihan. Nah, tapi ternyata ada orang yang tidak bersuka cita atas mujizat ini. Mereka yang sedari dulu membenci Yesus justru menggunakan momen ini untuk menghakimi Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan pengusiran dengan kuasa Belzebul. Dimana Belzebul ini adalah sebutan lain untuk iblis. Saudara, tentu tuduhan ini dilontarkan supaya orang banyak terhasut, orang banyak membenci Yesus. Nah, tapi Yesus mencoba mengarahkan orang-orang yang hadir di sana dengan sebuah logika berpikir yang sangat masuk akal. Yesus kan menegaskan bahwa tidak mungkin iblis itu melawan kawanannya sendiri karena hal itu bisa melemahkan kekuatan mereka. Saudara, Yesus adalah seteru iblis. Dan karena itulah Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Dimana hal ini ingin membuktikan bahwa Allah jauh lebih berkuasa daripada iblis. Allah memerintah untuk membebaskan manusia dari segala belenggu dosa dan kejahatan. Itulah yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang hadir kala itu. Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa Yesus tidak pernah membiarkan segala tudingan, fitnah, ataupun ancaman mempengaruhi dirinya dan juga misinya. Yesus tetap berkarya, Yesus tetap melayani, meskipun ada saja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Nah, saudara, di dalam hidup ini mungkin kita pernah mendapat tuduhan yang sengaja dilontarkan untuk menjatuhkan kita. Tetapi, jangan biarkan tuduhan dan kebencian itu menghalangi kita untuk terus berkarya, untuk terus menyatakan kebenaran dan juga kasih. Karena sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk ikut mewujudkan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih dan pemulihan bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa dalam hidup ini kami sangat mungkin berjumpa dengan orang-orang yang membenci dan tidak menyukai kami. Kami sangat mungkin berjumpa dengan orang-orang yang seringkali mencari-cari kesalahan kami. Tetapi, jangan biarkan segala tuduhan, segala kebencian itu menghentikan tindakan kebaikan dan kasih yang ada dalam diri kami. Biarlah kami dapat mengeladani engkau yang tetap berkarya, tetap fokus untuk menyatakan karya kasih dan pemulihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Selamat beraktifitas dan Tuhan memberkati. Selamat beraktifitas dan Tuhan memberkati.